Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Matematika Spekta Kali ini bahasan kita menentukan volume bangun ruang gabungan Video kali ini merupakan video keempat topik yang sama Yaitu menentukan volume gabungan bangun ruang Pada video pertama, soal yang kita bahas yaitu Nah ini dia, ada 2 soal Kemudian pada video kedua, soal yang kita bahas Ini dia, ada 3 buah soal Kemudian pada video bagian yang ketiga, soal yang kita bahas ini Selanjutnya, untuk video keempat pada video kali ini Soal yang kita bahas yaitu bentuk gambarnya seperti ini Nah di bawahnya ada balok, kemudian di atas terdapat tabung Nah kita akan tentukan berapa volume gabungan dari bangun ruang ini Oke, yang ini gambarnya dalam bentuk solid Nah sekarang kita akan gambar dalam bentuk transparan Hanya rangkanya saja Oke, kita gambarkan di samping sini Nah kedua gambar ini sama ya Yang ini digambarkan solid, yang ini transparan Hanya rangkanya saja Oke, kemudian diketahui ukurannya Ini panjang balok 25, kemudian lebar balok 20 Selanjutnya tinggi balok 10 Kemudian ukuran tabung yang di atas balok ini diketahui Ini jari-jarinya 7, kemudian tinggi tabung 18 Nah kita akan tentukan berapa volume gabungan dari 2 bangun ruang ini Oke Kita akan gunakan gambar yang ini Jadi gambar yang di samping ini, gambar yang solid Kita hapus saja Oke Oke Untuk menentukan volume gabungan dari 2 bangun ruang ini Karena dia terdiri dari 2 bangun ruang Jadi rumusnya yaitu Volume gabungan sama dengan Volume 1 ditambah volume 2 Oke Ini karena dia terdiri dari 2 bangun ruang saja Tapi jika nanti adik-adik ketemu yang soalnya terdiri dari 3 bangun ruang Maka rumusnya menjadi Volume 1 ditambah volume 2 ditambah volume 3 Sesuaikan saja Kalau ada 4 bangun ruang berarti volume 1 ditambah volume 2 ditambah volume 3 ditambah volume 4 Oke Oke Selanjutnya Ini ada volume 1, volume 2 Nah Mana bangun ruang yang pertama dan mana bangun ruang yang kedua Itu terserah adik-adik Boleh Tabung ini yang di atas sebagai bangun ruang yang pertama Dan Balok yang di bawah sebagai bangun ruang yang kedua Atau sebaliknya Balok yang di bawah ini sebagai bangun ruang yang pertama Kemudian tabung yang di atas ini sebagai bangun ruang yang kedua Nah kali ini kita tentukan saja Balok yang di bawah ini sebagai bangun ruang yang pertama dan tabung sebagai bangun ruang yang kedua Oke Langkah selanjutnya kita akan hitung berapa volume 1 dan berapa volume 2 Oke yang pertama volume 1 Tadi kita sudah tentukan bangun ruang yang pertama yaitu balok Yang di bawah ini jadi volume 1 ini adalah volume balok Rumus menentukan volume balok yaitu Panjang x lebar x tinggi Sama dengan Kita tinggal memasukkan nilai variabel masing-masing Ini panjangnya 25 Lebarnya 20 Dan tinggi 10 Kita masukkan ke sini 25 x 20 x 10 Sama dengan 25 x 20 x 10 Kita peroleh 5.000 Oke Nah kita sudah dapatkan volume pertama Selanjutnya kita akan tentukan volume kedua Volume kedua sama dengan Bangun ruang yang kedua yaitu tabung Rumus volume tabung yaitu P dikali R dikali R dikali T Nah rumus ini Rumus yang sudah diuraikan Oke Rumus dasar menentukan volume tabung yaitu Volume tabung sama dengan Luas alas dikali tinggi Sama dengan Alas tabung bentuknya lingkaran Jadi luas alas ini ganti dengan rumus luas lingkaran Rumus luas lingkaran yaitu P kali R kuadat Di sini P dikali R kuadat Selanjutnya ini dikali T Maka di sini dikali T Oke sama dengan Kemudian R kuadat ini kita uraikan Kita uraikan menjadi R kali R Sehingga rumusnya menjadi P dikali R dikali R dikali T Nah ini adalah Rumus volume tabung Oke Nah rumus inilah yang kakak gunakan di atas ini Oke Bisa dipahami ya Oke kita lanjutkan Nah sekarang Kita tinggal memasukkan nilai variabel masing-masing Oke sama dengan Nilai P Nilai P ada 2 Yang pertama 22 per 7 Dan yang kedua 3,14 Kita gunakan nilai P 22 per 7 Jika panjang jari-jari atau diameter tabung Itu kelipatan 7 Tapi jika bukan kelipatan 7 Maka gunakan nilai P 3,14 Oke Oke ini Jari-jari tabung yaitu 7 7 adalah kelipatan 7 Maka kita gunakan nilai P Yang ini 22 per 7 Oke kemudian dikali Dikali R Nilai R Ini 7 Oke R itu jadi jari Sini 7 Kemudian dikali Dikali R Berarti dikali 7 Selanjutnya dikali Dikali T Ini T yang ini tinggi tabung ya Bedakan T yang ini Ini Tinggi balok Kalau yang ini Tinggi tabung Tinggi tabung disini diketahui 18 Berarti disini 18 Oke sama dengan Oke sekarang tinggal kita kalikan Cara mengalikannya 22 Dikali 7 Dikali 7 Dikali 18 Oke Perhatikan ya Kita ulangi 22 Dikali 7 yang ini Kemudian dikali 7 yang ini Kemudian dikali 18 Kita peroleh 19.404 Kemudian Per Pernya disini Per 7 Di bawah sini 7 Oke Untuk cara Perkalian ini Oke Ini cara menentukan Polumetabung Itu sudah ada banyak video Nah Yang belum paham Cara mengalihkannya Ini ada banyak cara ya Untuk mengalihkannya Nah Cara-cara itu Sudah kakak bahas Dalam video Cara menentukan Polumetabung Nanti Link videonya Kakak taruh Di deskripsi Oke Oke kita lanjutkan Sama dengan 19.404 Per 7 Atau 19.404 Dibagi 7 Kita peroleh 2.772 Oke Kita sudah dapatkan Polumet 1 Dan Polumet 2 Nah Nilai masing-masing ini Tinggal kita masukkan Ke rumus yang ini Oke Sama dengan Pertama Polumet 1 Ini dia 5.000 Berarti 5.000 Ditambah Ditambah Polumet 2 Polumet 2 ini dia 2.772 Disini 2.772 Sama dengan Tinggal kita tambahkan 5.000 Ditambah 2.772 Kita peroleh 7.772 Untuk satuannya Jika Jika pada soal Disini Ukurannya Diketahui Dengan satuan Sentimeter Oke Ini jika diketahui Satuannya Sentimeter Maka disini Satuannya Sentimeter Kubik Atau Sentimeter Pangkat 3 Tapi Jika disini Ukurannya Diketahui Dalam satuan Desimeter Maka Polumenya Disini Satuannya Desimeter Kubik Atau Desimeter Pangkat 3 Bisa Bisa ya Oke Ini mudah Tapi Jika masih ada Yang ingin Ditanyakan Cantumkan Di kolom Komentar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih